selamat menikmati dan dua hari ini saya mengikuti turnamen yang pertama catur 960 catur Fischer dan hari kedua saya bermain antar tim dan tim kami menjadi juara saya satu tim bersama dengan Master Internasional Lutfiali Master Nasional Gelar Sagara dan Master Nasional Janssen Kawatu teman-teman kali ini saya pengen menganalisa salah satu partai terbaik di hari ini yaitu antar tim dan ketika berhadapan dengan pecatur tuan rumah nah mungkin kalian bisa ambil pelajaran dari game ini karena ini sangat menarik sekali gamenya selamat menyaksikan dan jangan lupa sebelum itu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi saya berhadapan dengan Chia Zuzia Stone pemain dari Singapura dan saya pegang buah putih teman-teman antar tim ini komposisinya adalah 4 pemain lawan 4 pemain sistem waktunya adalah catur cepat 15 menit dengan tambahan waktu 10 detik setiap melangkahnya offline ya langsung dari Singapura saya memulai dengan langkah D4 dan dijawab dengan pembukaan Belanda Dutch Defense F5 nah ini banyak sekali respon yang bisa kalian lakukan untuk merespon ini paling banyak dimainkan adalah variasi dengan bermain G3 kemudian hitam akan menjawab dengan kuda kepetak F6 kemudian gajah G2 dan hitam bisa menjawab dengan G6 nah seperti ini nanti karakteristiknya akan gajah G7, rokade pendek dan dia akan kadang-kadang memplot D5 nah putih biasanya dengan kuda F3, rokade pendek dan C4 nah tapi teman-teman untuk merespon Dutch Defense atau pembukaan Belanda ini kadang-kadang ada langkah menarik sebagai pemain putih kalian bisa ikutin cara seperti saya ketika berhadapan dengan Dutch Defense yaitu dengan melangkahkan langkah E24 boom pound sacrifice, langsung memberikan pion gratis nah kalau teman-teman gak tau caranya jangan dilakuin ya karena yang pasti kalau saya memainkan ini karena sudah tau nih cara mainnya yes, hitam merespon dengan 6 makan pion di petak M4 F makan pion M4 kemudian putih kuda C3 apabila dijaga dengan langkah D5 maka kita bisa lakukan menteri H5 skak dan mendapatkan pion di petak D5 nah respon yang bisa dilakukan oleh hitam paling banyak adalah kuda ke petak F6 kemudian saya melanjutkan langkah dengan gajah ke petak G5 boom apabila D5 masih bisa terjadi gajah pukul kuda kemudian skak menteri H5 dan dapatkan pion di petak D5 hitam respon dengan langkah normal yaitu E6 putih kuda makan pion M4 hitam gajah ke petak E7 menutup pinning saya makan kuda di petak F6 gajah makan kuda petak F6 hitam gajah makan F6 kemudian putih kuda F3 kemudian hitam rokade pendek putih gajah D3 yes sebenarnya ada 2 pilihan disini saya ragu-ragu bisa memilih variasi rokade panjang atau rokade pendek Chiazu Zaston pemain Singapura ini merespon dengan langkah D5 ancam kuda di petak M4 yes saya pukul gajah di petak F6 karena saya berpikir kalau misalkan mundur ini akan menguntungkan bagi hitam hitam akan memiliki sepasang gajah apabila kuda G3 hitam akan bisa merespon dengan langkah C5 nah kalau kita makan dia akan mendapatkan pion di petak B2 dan ini sangat bahaya kalau kita merespon dengan langkah C3 maka hitam akan mengganggu dengan pion C makan D4 kemudian apabila makan pion D4 akan ada menteri ke petak A5 skat kalau ditutup nah ini kalau ditutup pakai kuda akan jatuh pion di petak D4 dan yang pasti dengan pilihan ini ya kurang bagus lah buat putih guys setuju ya teman-teman rajanya gak bisa Rokade itulah mengapa saya memilih dengan kuda makan gajah petak F6 guys kemudian hitam menteri makan kuda ya karena tujuannya adalah untuk menyerang kemudian saya lebih memilih ya langsung Rokade pendek karena waktunya 15 menit teman-teman walaupun ada increment challenge dari catur cepat adalah untuk berani memutuskan langkah apa yang menurut kita terbaik saya pilih Rokade pendek hitam kuda ke petak D7 apa tujuannya? ya tujuannya adalah untuk manuver ke petak F6 dan C5 kemudian B6 dan ke C7 nah kalau kalian jadi saya respon apa yang akan kalian lakukan di langkah berikutnya teman-teman respon ide dari hitam ini dengan kuda D7 yes kalau kalian punya ide menteri ke petak E2 berarti kita satu pemikiran teman-teman adalah untuk mengancam pion E6 sekaligus mengontrol petak E5 ingat ya bahwa petak E6 ini lemah dengan menteri E2 hitam jawab C5 yes jangan dimakan dong karena dia akan ambil pion B2 dan itu akan menguntungkan untuk hitam sorry gak bisa ambil pion B2 tapi kalau dengan makan C5 dia akan kuda C5 aja ini menguntungkan untuk pemain hitam saya rasa nah oleh sebab itu saya pilih jalan C3 guys untuk tetap bisa mengontrol petak E5 pemain hitam merespon dengan pion C makan D4 oh ya langkah C5 ini juga bertujuan untuk mematikan gajah ya jadi jelas C3 ini untuk juga memberikan ruang bagi gajah putih pion C makan D4 pion C makan D4 hitam menteri E7 tujuannya apa? ya mengembangkan perwiranya dengan kuda ke petak F6 saya merespon dengan langkah benteng A C1 ya ini understanding posisi ya saya merasa bahwa jalur Cnya kebuka nih dan kita bisa memanfaatkan kesempatan dengan perkembangan gajah terang lawan kita teman-teman kemudian hitam kuda F6 mencegah benteng saya masuk dan dengan ide gajah ke petak D7 wah ini kalau gajahnya keluar akan segera aman ya dia saya lanjutkan dengan benteng ke petak C3 tujuannya adalah untuk menambah benteng kesini untuk masuk ke petak C7 guys kemudian hitam gajah D7 saya masuk benteng C7 boom mengancam pion dijaga dengan benteng A B8 kemudian saya kembali menumpuk benteng F C1 hitam benteng F C8 yes idenya sangat jelas idenya adalah untuk meruntuhkan serangan dari saya dan menukar benteng adalah pilihan terbaik saya rasa itu langkah yang baik dilakukan oleh hitam apa lanjutannya teman-teman kalau kalian jadi pemain putih yes saya masuk kuda ke petak E5 Jesus Aston memaksa dengan menteri D6 saya tuker benteng benteng makan benteng benteng makan benteng dan kemudian benteng makan benteng gajah makan benteng sudah memasuki 20 langkah kalau teman-teman lihat disini putih mungkin unggul karena kudanya ada di petak E5 ya dan seolah-olah ini menakut-nakuti lawan tapi belum ada keuntungan materi yang bisa saya dapetin teman-teman hitam malah bisa mengganggu pion B4 saya dengan menteri kepetak B4 ini waktunya tantangan buat kalian teman-teman kalau kalian lagi nonton analisa ini kira-kira sebagai pemain putih kalian bakal lanjutin langkah ini dengan pilihan apa guys coba pause videonya dan coba beranilah untuk berkomentar nih supaya kalian bisa tingkatkan skill kalian yes saya melangkahkan G2 G4 selain membuka luft gunanya adalah untuk menyerang dengan G5 kemudian menteri masuk ke H5 ancampion petak H7 dan sekaligus ancamat menteri kepetak H8 walaupun masih bisa tertutup tapi ancaman itu akan sangat berbahaya dengan memberikan skak petak F7 dulu setelah langkah G4 ya apabila hitam respon dengan langkah H6 maka putih bisa lanjutkan dengan gajah kepetak G6 ya dan ini berbahaya ya karena ini akan mengganggu dari pemain hitam ya kalau dia gajah kepetak D7 maka putih bisa lanjutkan dengan menteri F3 dengan tujuan H4 dan G5 nah tapi teman-teman setelah langkah G4 lawan saya ternyata ingin menyederhanakan permainan dengan kuda kepetak D7 lihat evolution bar nya meningkat ada apa dibalik langkah kuda D7 nah ini taktik yang cukup nikmat untuk kalian nikmati teman-teman mampukah kalian melihat kunci kemenangan dari pemain putih dalam posisi ini pause videonya dan tulis jawaban kalian yes hitam lupa bahwa disini ada taktik yang dilupakan oleh pemain hitam yaitu dengan langkah gajah makan pion H7 boom of course raja makan gajah kalau dia menolak putih sudah unggul satu pion semisal dengan raja kepetak H8 maka akan ada kuda F7 skakster semisal hitam raja kepetak F8 maka putih sudah unggul satu pion dan bisa lanjutkan dengan menteri C2 of course hitam ambil gajah di petak H7 dan saya lanjutkan dengan langkah menteri kepetak C2 cek dan mendapatkan gajah di petak C8 yes kalau dia raja kepetak H6 akan cekmate dengan menteri G6 kalau dia raja kepetak H8 akan ada kuda F7 skakster kalau dia G6 dulu akan mati dengan menteri G6 raja H8 dan kuda F7 bagaimana jika raja G8 karena dalam partainya raja G8 kemudian ingat ya bahwa putih sudah unggul satu pion dan saya menutup langkah kemenangan dengan menteri makan gajah C8 boom lawan saya menyerah dia tidak menyangka bahwa gara-gara kuda D7 ini ada langkah gajah kepetak H7 jika dilanjutkan kuda kepetak F8 maka saya akan cukup menang dengan menteri makan pion B7 sulit guys dua pion bersih dan saya selanjutnya akan ada ancaman menteri kepetak F7 misal dia jalan A5 maka saya bisa lanjutkan dengan menteri F7 skak raja kepetak H7 akan ada pion G5 ya menteri harus menjaga apabila menteri kepetak B4 akan ada langkah G6 apabila Raja H8 maka saya akan cukup senang dengan menjalankan H4 menteri kepetak E1 skak maka saya tinggal raja kepetak H2 menteri kepetak B4 maka saya akan lanjutkan H5 menteri kepetak D6 maka akan saya dorong pion H6 ya menterinya harus menjaga kuda di petak F6 nah teman-teman ini salah satu partai terbaik saya di hari ini dan alhamdulillah tim saya PTP Multi Purpose bersama dengan Master Internasional Lutfi Ali Larsa Gara Daniansen bisa menjadi juara di kategori tim hari ini nah nantikan game-game menarik dari turnamen Singapura yang akan saya upload besok lagi teman-teman karena saya juga harus istirahat luar biasa capek disini jangan lupa dukung terus channel ini untuk terus kembang teman-teman jangan lupa like share komen dan subscribe juga bagikan ke teman-teman yang lain ya dukung terus percaturan Indonesia doain saya disini sukses dan saya juga doakan sukses di Indonesia dan dimanapun ya teman-teman yang sedang berjuang catur yes Indonesia jaya coba kasih nilai langkah gajah H7 tadi jamik gak teman-teman selamat menikmati